Assalamualaikum bunda Yuk kita buat camilan enak Cuma dari 3 bahan utama aja Ini cocok banget untuk jadi isi toples lebaran Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya Siapkan blender Dan masukkan telur 3 butir Ini telur yang ukuran sedang Kemudian tambahkan juga garam Setengah sendok teh Margarin 70 gram Keju cheddar yang sudah diparut 150 gram Nah semua bahan ini akan kita blender Sampai halus Jika sudah ini hasil blenderannya Bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah Dan masukkan tepung sagu Atau boleh juga diganti dengan tepung tapioca Sebanyak 300 gram Kemudian tambahkan juga blenderan telur Margarin dan keju yang tadi sudah kita siapkan Nah ini kita aduk ya Sampai tercampur rata Nah kira-kira nanti tekstur adonannya Seperti ini ya Lembut dan halus Ini udah bagus Kemudian masukkan satan kental 65 ml Atau boleh juga dari 1 saset santan Yang volumenya 65 ml ya Jadi pas untuk 1 saset Nah ini kita aduk lagi Sampai tercampur rata Jika sudah rata Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga Ini memasukkannya gak usah semua ya Sedikit aja dulu Biar nanti mudah saat mengeluarkannya Nah ini bagian ujungnya nanti digunting sedikit ya bunya Jangan terlalu besar Karena nanti kalau terlalu besar Nanti hasilnya kurang renyah Kira-kira ukurannya seperti korek api ya Seperti itu aja udah cukup Agar nanti hasilnya renyah Kemudian siapkan minyak dalam wajan Ini minyaknya masih dingin ya Dan semprotkan adonan stick keijunya Ini kita masukkan ke dalam minyak dingin Karena kalau langsung kita masukkan ke dalam minyak yang masih panas Nanti bisa resiko meletus-meletus Kemudian ini baru kita goreng ya Menggunakan api sedang cenderung kecil aja Sampai nanti ini warnanya agak golden brown Untuk di awal ini jangan diaduk-aduk dulu Biarin aja sampai nanti stick kejunya ini agak set Baru nanti bisa kita balik Nah sambil menunggu stick kejunya ini matang Siapkan lagi wajan yang berisi minyak Ini kita isi lagi ya Seperti tadi dengan stick keju sampai agak penuh Nah ini stick keju yang tadi kita goreng udah mulai ngeset ya Ini bisa langsung dibalik aja Agar matangnya merata Ini memang agak menyatu gitu ya Tapi gak apa-apa Nanti akan mudah dilepas-lepas setelah matang Nah seperti ini udah cukup Ini warnanya udah cakep banget Udah matang Udah bagus Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Nah sekarang kita akan lanjut menggoreng stick keju Yang tadi udah kita masukkan ke wajan yang lain Sementara minyak yang tadi kita pakai untuk menggoreng Kita dinginkan terlebih dahulu Bisa ditaruh di depan kipas angin ya Biar lebih cepat dinginnya Nah lakukan seperti itu seterusnya Bergantian menggorengnya dengan dua wajan Agar lebih cepat dan efisien Nah ini stick yang tadi kita goreng Hmm ini terlihat sangat renyah dan lezat Wangi kejunya juga semerbak mantep Untuk rasanya jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini teksturnya renyah Kejunya gurih, wangi Enak banget Secara, cara buatnya juga lebih cepat dan mudah ya Dengan menggunakan plastik sekitiga seperti tadi Bagaimana mudah pun ya cara membuatnya Setelah untuk camilan Cocok juga untuk isi toples lebaran Untuk kerincian moda dan resep Sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maafi jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh